Mengenai pembahasan ini, tendangan terkuat sudah pasti mengarah pada satu tipe manusiawi yang diperkenalkan oleh franchise Pokemon Tipe tersebut adalah tipe fighting atau petarung alami dunia Pokemon Sebenarnya, jika Pokemon dalam kondisi marah, mereka yang memiliki kaki pasti akan melakukan tendangan mematikan demi melindungi dari mereka sendiri Yaitu juga dilakukan oleh Kuzi Tapi ada beberapa Pokemon yang memang memiliki tendangan yang sangat dahsyat bila dibandingkan dengan Pokemon biasa lainnya Ini biasa dituliskan pada Pokedex mereka Tendangan atau terjangan kaki dari mereka sudah melekat dan menjadi ciri khas bagi mereka itu sendiri Tentu pembahasan ini muncul karena adanya komentar ini Aku sebagai tuan siri yang menyukai fakta Pokemon pastinya sangat siap membuatkan permintaan kalian sesulit apapun itu Ya asalkan gak melebihi dari kemampuanku sih Perlu diingat juga, Pokemon itu banyak banget Jadi aku hanya memberikan beberapa contoh saja Sekiranya ada yang kurang, kamu pun boleh menambahkannya Kalau begitu, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya Let's go! Hitmonlee Dimulai dari Pokemon generasi pertama Sejak kemunculannya, kamu pun tahulah ya jika Pokemon ini memang mengarah pada suatu tendangan Yang dimana lawan dari pukulan Hitmonchan dan juga Mecham Hitmonlee memiliki inspirasi yang terbilang unik dan tentu juga manusiawi Kakinya dirancang dengan baik untuk memaksimalkan kekuatan dari tendangannya Selain itu, kakinya ini juga bisa memaksimalkan langkah dari pergerakannya Biasanya ia akan berjalan dengan sangat cepat saat terburu-buru dan dibantu kakinya yang bisa menendang juga Tendangan Hitmonlee bisa ia lakukan secara berurutan di bagian manapun ia berada Nah saat menendang inilah, telapak kakinya bisa berubah menjadi sangat keras, sekeras berlian dan mampu menghancurkan tubuh musuhnya Hitmontab Setelah pengenalan bentuk awal dari keluarga Hitmonlee yaitu Tyrock Maka pemain juga dihadiahkan Pokemon baru sebagai lanjutan dari baby Pokemon tersebut Hitmontab merupakan evolusi yang menggabungkan netek dan defense dari saudara-saudaranya Dengan begitu, maka tak heran jika ia memaksimalkan kaki dan tangan sebagai bagian terpenting dalam pertempurannya Bahkan juga kepalanya Sesuai gaya yang ia perlihatkan, Hitmontab bertarung sambil berputar dan terus melancarkan tendangan kuatnya Jika putarannya sangat cepat, Hitmontab terkadang akan tertancap di dalam tanah Jadi putaran ini merupakan teknik yang luar biasa berguna karena menggabungkan pertahanan dan kekuatan secara bersamaan Dan jangan pernah terpesona dengan gerakan memukaunya ini Blasigan Pokemon starter tipe Fire dari generasi ketiga ini jelas akan masuk ke daftar ini Kita sebagai pengguna dari kekuatannya sudah jelas merasa puas dengan kekuatan dari kombinasi tipenya Blasigan bahkan bisa dikatakan posisi kedua Pokemon starter tipe Fire paling populer Saat bertarung, Pokemon ini menggabungkan kekuatan kaki dan juga tangannya Yang sebenarnya membingungkan mana kaki mana tangan ya karena ini ayam Dengan tangannya, lawan bisa hangus terbakar karena pukulannya menghasilkan kekuatan api yang menyala di pergelangan tangannya tersebut Dan semakin kuat lawannya menyerang, maka api di lengannya tersebut akan semakin kuat juga Tetapi yang terpenting dari ini semua adalah tendangannya Dikatakan kaki Blasigan ini benar-benar sangat kuat Bahkan saat ia melompat dan juga menendang gedung 30 lantai Itu akan dengan mudah ia hancurkan dan bersih tak bersisa hanya dengan tendangan kakinya Bayangkan 30 lantai coy Infernape Setelah generasi ketiga, maka Pokemon ini muncul dengan kombinasi tipe yang sama Dan punya posisi yang juga hampir sama Infernape merupakan Pokemon starter dari Shinorigen Muncul dengan tampilannya yang memukau karena memiliki rambut api yang menyala dan berkobar dengan sangat keren Infernape sendiri juga menggabungkan kekuatan tangan, kaki, dan juga api di tubuhnya Jadi jelas, karena ia petarung yang membara Maka tak heran jika ia memaksimalkan kekuatan tangan dan kakinya setiap kali bertempur Cara bertarung Infernape juga punya gaya tersendiri Hisuian Liligen Pokemon ini diperkenalkan di Pokemon Legend Arceus Merupakan bentuk regional dari Liligen Pokemon generasi kelima Di sini kalian dapat melihat bagian tubuhnya yang paling mencolok adalah kakinya Karena memang adaptasi dari wilayah Hisui memungkinkan Liligen merubah beberapa struktur tubuhnya untuk menyesuaikan tempat tinggal barunya Kakinya ini adalah hasil yang berkembang dari kehidupannya selama berada di pegunungan bersalju Membuat ia memiliki semacam sepatu boot dan pastinya berfungsi dengan baik saat melakukan pertempuran Membuatnya mendapatkan tipe fighting untuk menemani tipe grassnya Ya meskipun itu cukup membosankan Scrafty Pokemon ini diperkenalkan di generasi kelima Evolusi dari Scraggy yang juga sempat menjadi tim Satoshi di Unova Region Scrafty memiliki tubuh yang cukup unik karena menggabungkan kadal dan tubuh manusia Pada akhirnya terlihatlah sesuatu yang tampak longgar di bagian bawahnya Tapi jangan salah ya, kulit yang longgar ini punya fungsi yang cukup berguna bagi para Scrafty Mereka merupakan Pokemon yang cukup teritorial Dalam kelompoknya, mereka akan menghajar apapun yang memasuki wilayah mereka Dan hal terburuk dari mereka ini adalah tendangan yang mereka hasilkan Karena tendangan mereka sangat kuat bahkan bisa menghancurkan balok beton Dan ini juga didukung dengan kulit longgar mereka karena Scrafty akan lebih aman saat kulit tersebut menutupinya Brilum Taukah kamu jika Brilum bisa membuat para petarung merasa malu? Ya, malu karena Brilum punya kombinasi pertempuran yang sangat unik dari kaki dan juga lengannya Sebelumnya, Pokemon ini diperkenalkan di generasi ketiga Salah satu Pokemon Grace Fighting paling bagus kalau menurutku Nah, mungkin kamu berpikir lengannya tidak cukup panjang untuk melancarkan pukulan Tapi pemikiran ini sangat salah Karena Brilum bisa memanjangkan lengannya yang elastis saat bertempur Ini juga didukung oleh kakinya yang bisa bergerak lincah karena cukup ringan saat berjalan Kombinasi ini bisa memukul dan menendang lawan hingga patah tulang Peromosa Muncul sebagai bagian dari Pokemon Ultra Beast Peromosa berasal dari generasi ketujuh Mungkin meremehkan tubuhnya yang kurus adalah salah satu penginaan terbodoh yang pernah dilakukan oleh orang-orang dan juga aku Karena kamu tidak dapat menilai Pokemon ini dari tubuhnya saja Meskipun memang logikanya tetap saja tidak meyakinkan ya kan Peromosa dapat berlari dengan sangat kencang dengan kakinya yang kurus itu Tetapi ini juga digunakan untuk melakukan tendangan mematikan Bahkan kakinya ini bisa berlari dengan sangat cepat Dan tentu ini sangat berbahaya bagi kebanyakan orang di alola region Cinderace Pokemon ini merupakan Pokemon Star Dark Revevire dari generasi ke-8 Sebenarnya Cinderace tidak benar-benar menggunakan kakinya untuk mematahkan tubuh lawan Tapi menggunakan material lain dan memaksimalkan kakinya untuk melakukan suatu tendangan yang mematikan Ia mengambil kerikil dan mengubahnya menjadi bola api yang cukup menakutkan karena sekali tendang musuh auto terbakar sekaligus patah tulang Membuat ia menjadi salah satu penendang handal Kuah Kuah Fal Kalau yang ini sepertinya kalian pun tahulah ya Kemarin juga sudah aku sebutkan Memiliki tendangan yang sangat menakutkan dan berbahaya karena bisa saja memusnahkan kehidupan lawannya Tetapi ia lebih memilih melakukan hobinya dengan kaki kuatnya ini Memungkinkan kuah Kuah Fal tampil lebih mencolok Tak ada yang bisa dikatakan selain fakta ia telah membawa status kaki kuatnya ke arah yang lebih manis Menari adalah bagian terbaik bagi kuah Kuah Fal daripada mematahkan tulang orang Dan itulah beberapa Pokemon dengan tendangan terkuat Ini sudah sesuai dengan deskripsi dari Pokédex mereka Kamu bisa cek yang lain jika kamu penasaran Oh iya terima kasih buat kalian yang selalu request tentang pembahasan-pembahasan untuk video selanjutnya Maaf-maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat mohon bantu koreksi Kita ketemu lagi di next video Aku pamit dulu Dadah